Pemirsa, seperti yang sama-sama kita rasakan, cuaca sangat panas belakangan ini. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, indeks sinar UV Indonesia mengalami peningkatan. Nah, penggunaan tabir surya pun sangat disarankan agar terhindar dari bahaya sinar UV yang langsung ke kulit. Pemirsa, apakah Anda merasakan cuaca di Indonesia yang cukup panas akhir-akhir ini? Ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG mengungkapkan, cuaca panas ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami tingkat indeks ultraviolet atau UV tinggi. Laman resmi BMKG pada Juni 2023 menyebutkan, indeks UV Indonesia telah memasuki kategori ekstrim yang artinya berbahaya. Sebagaimana diketahui, indeks UV adalah angka tanpa satuan yang menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet berkaitan dengan kesehatan manusia. Kepala BMKG wilayah satu kota Medan, Hendro Nugroho mengatakan, dari hasil pengamatan, diprediksi tahun ini merupakan musim kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya di Indonesia. Hal ini juga menjadi faktor, indeks sinar ultraviolet mengalami peningkatan. Di bulan Mei, Juni, Juli itu sudah memasuki musim kemarau. Dan musim kemarau kali ini, itu diprediksi oleh BMKG, itu akan lebih kering daripada tiga tahun sebelumnya. Tahun 2020, 2001, 2022. Karena pertama, sudah memasuki musim pancarobah, musim kemarau. Yang kedua, tadi seperti saya jelaskan bahwa matahari ada di ekwator atau di belan bumi utara. Dan yang ketiga, karena kelembapannya juga rendah. Semakin tinggi indeks paparan UV, maka semakin bahaya risiko yang dapat dialami. Meski memiliki manfaat untuk kesehatan tulang, paparan berlebih sinar UV dapat memberikan efek berbahaya bagi kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin di Medan, Herlin mengatakan, sinar ultraviolet yang langsung ke kulit dapat menimbulkan inflamasi, seperti iritasi, percepatan penuaan kulit, dan sunburn. Dikarenakan indeks ultraviolet saat ini sedang tinggi, dan kita juga tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penggunaan sunscreen sangat penting kita lakukan. Nah, karena penggunaan sunscreen ini bisa mengurangi efek buruk dari sinar ultraviolet terhadap kulit kita. Dampak negatif sinar UV ini pernah dialami oleh Natalia Soh. Perempuan yang berprofesi sebagai makeup artis di kota Medan ini mengalami iritasi pada kulitnya. Natali menyadari, hal ini terjadi karena ia tidak menggunakan perlindungan kulit yang tepat ketika beraktivitas di luar ruangan. Oh, pernah sekali. Jadi, kulit saya itu pada saat itu terkena sunburn, dan saya tidak menggunakan SPF. Akhirnya menjadi iritasi, kemerahan, dan kulit menjadi lebih kering. Untuk pengaplikasian sunscreen itu biasanya saya menggunakannya pada pagi hari dan siang hari, tergantung aktivitas saya. Mungkin jika saya aktivitasnya di luar banyak, maka pemakaian sunscreen itu saya tingkatkan lagi. Jadi, saran dari dermatologi kan 30 SPF ya. Jadi, jika saya aktivitasnya hari ini misalnya lebih padat, maka saya tingkatkan SPF saya lebih tinggi dari 30. Bagi Anda yang banyak beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, perlu melakukan tindakan preventif untuk menghindari efek paparan sinar UV yang berlebihan ke kulit. Cara yang dapat diterapkan antara lain, menggunakan topi, kacamata, masker wajah, pakaian tertutup, dan tabir surya dengan SPF 30+. Tinggal di negara tropis, membuat kita dianugrahi sinar matahari yang berlimpah. Namun tidak perlu khawatir, kita dapat mengantisipasi dampak buruk sinar matahari berlebih. dengan selalu mengetahui kondisi cuaca dan menggunakan perlindungan diri dari paparan sinar ultraviolet. Sekian program Bingkai Sumatra. Selalu jaga diri Anda di manapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.